Intro Sebanyak sembilan anak korban pelecehan seksual ibu muda di Jambi kini telah dibawa ke Balai Rehabilitasi Sosial Sentra Alia Tama Jambi. Mereka yang dibawa ke pantai sosial karena dinilai masih mengalami trauma dan harus menjalani pemulihan kondisi psikologisnya. Balai Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Sentra Alia Tama menerima delapan anak laki-laki dan satu anak perempuan korban pelecehan seksual ibu muda di Jambi. Penyerahan sembilan dari tujuh delas anak korban pelecehan itu dilakukan pada selasa sore. Kini korban telah ditempatkan dan mendapat pendampingan khusus dari tenaga ahli, baik itu dokter, psikolog maupun psikiater. Kepala Balai Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Sentra Alia Tama Jambi pada Rabu Sore mengatakan, kesembilan korban nantinya akan menjalani pemulihan baik secara fisik dan mental untuk menghilangkan trauma dan gangguan psikologisnya. Kita dititipkan disini karena memang aspek keamanan yang pertama, kemudian juga biar kita lebih menggali mahasiswa juga aspek psikologis dari anak-anak tersebut. Sejauh mana tindakan penjabulan itu berpengaruh kepada psikologis masing-masing anak.